Inkonsistensi merupakan kata kunci yang pas menggambarkan duel antara Madura United dan Persita Tangerang. Kedua tim tak bisa menemukan konsistensi sepanjang seri kedua BRI Liga 1 2021 per 2022. Madura United bermain fluktuatif dalam empat pertandingan terkini. Empat poin yang mereka kemas dalam empat laga terakhir menjadi bukti permainan M. Ridu dan kawan-kawan tak terlalu menterek. Di sisi lain, Persita juga mengalami nasib yang sedikit mirip. Setelah meraih lima poin dari tiga laga awal seri kedua, kedua pelatih tentu paham kondisi anak asumnya masing-masing. Kemenangan di laga pamungkas seri kedua BRI Liga 1 2021 per 2022 bakal jadi modal yang sangat berharga menghadapi persaingan ke depan setidaknya hingga paru musim. Oleh karena itu, laga ini bakal pas buat Madura United maupun Persita Tangerang untuk memulai konsistensi pada BRI Liga 1 2021 per 2022. Pelatih Madura United, Rahmat Darmawan, seolah menemukan solusi dari permasalahan ini depannya. Menempatkan Rafael Silva sedikit lebih ke belakang membuat mereka jauh lebih beringat. Total tujuh gol dalam empat laga terakhir menjadi bukti mereka tak lagi kebingungan dalam membangun serangan. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan seri pertama di mana mereka hanya bisa mengemasi magol dari enam laga. Sementara itu pelatih Persita, Nidodo Caputro tentu tak akan menyangka bila timnya bisa dibantai sesama klub penghuni papan tengah PSM Makassar. Padahal mereka tak tersentuh kekalahan dalam enam pertandingan sebelumnya. Menghadapi Madura United di laga pamungkas seri kedua, Persita tentu bersiap mengerahkan segalanya. Harrison Cardoso siap beradu kreatifitas dengan Mugu Gomez Dos Santos Silva, Jaja, di ruang mesin permainan. Terima kasih telah menonton!